Pemerintah Kabupaten Pelalawan menggelar tablik akbar tepat pada hari kelima pelaksanaan helat pelalawan yang ke-24 tahun 2023 pada selasa 10 Oktober 2023 di lapangan kantor bupati. Tablik akbar digelar di panggung utama yang dimulai sekira pukul 8 lebih 40 menit malam hari waktu Indonesia Barat setelah ribuan masyarakat tiba di lapangan upacara untuk mengikuti acara keagamaan ini. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Johanus Tanjung, wartawan Tribun Pekan Baru yang telah bergabung bersama kita. Rekan Johanus Tanjung, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Rekan Justina dan selamat sore semua pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Dari Kabupaten Pelalawan kami melaporkan sampai saat ini Tribuners, pengkat pelalawan sedang melar helat pelalawan yang dulu bernama Pelalawan Expo sebagai kegiatan yang bersempena untuk memperingati hari jadi Kabupaten Pelalawan yang ke-24 tahun 2023 ini. Helat pelalawan ini telah dibuka sejak tanggal 6 Oktober lalu Tribuners dan akan berlangsung sampai terakhir pada tanggal 12 Oktober lalu nanti besok masuk kami sebagai acara puncak daripada perayaan hari ulang tahun Kabupaten Pelalawan. Setiap malam ada penampilan berbagai seni musik, seni talian daerah dan berbagai hiburan bagi pengunjung yang datang ke lokasi helat pelalawan yang disenggagakan di lapangan upacara kantor bupati dan ruang publik kreatif. Seperti tadi malam Tribuners, penitian pelaksana helat pelalawan mengelat tablik akbar yang mengundang Ustadz Syed Julfikar untuk sebagai pencerama dan menyampaikan tausianya kepada seluruh masyarakat yang datang. Ada ribuan masyarakat yang tumpah ruang untuk datang ke helat pelalawan, ke lokasi panggung utama tepatnya di lapangan upacara kantor bupati pelalawan. Selama dua jam lebih, tablik akbar dan masyarakat tetap bertahan hingga tukul 6 masih bertahan di lokasi helat pelalawan. Selanjutnya Tribuners untuk acara puncak besok pada tanggal 12 Oktober ditutup oleh Bupati Pelalawan Hajri. Dan pada perampilan terakhir malam puncak yaitu akan dihibur oleh Salma Idol, Salma Salsabilah yang merupakan juara satu Indonesia Adil Tahun 2023. Selama enam hari pelaksanaan helat pelalawan, Rebuners, tempat pelalawan juga mendirikan stand bajar untuk pameran inovasi dan kepada masyarakat dan seluruh OPD termasuk juga para perusahaan swasta terlibat dalam hal ini. Sebagai rangkaian untuk memberikan ulang tahun kewadah dan pelabah yang ke-24 juga berbagai acara disetiapkan untuk khusus untuk anak sekolah juga pengembangan UMKM. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan kembali ke Rekan Justina di studio. Baik Rekan, John Sanjung, wartawan Tribun Pekan Baru. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.